Halo semuanya, jumpa lagi dengan aku Clarissa di channel Tarot Reading Indonesia Oke pada kesempatan kali ini kita akan melakukan general reading lagi ya Dan dimana yang kita lakukan saat ini menyangkut energi banyak orang Jadi bisa resonate bisa tidak, bisa vice versa atau kebalak balik bisa tidak Tetapi bagi siapapun yang mengklik video ini itu artinya tarikan energi kamu ada disini Jadi saran dari aku ikuti readingan ini mulai dari awal sampai akhir Biar energinya bisa lebih meet lagi sama kamu oke Buat kalian yang ingin gabung di pembacaan Tarot secara pribadi Secara personal reading atau buat kalian yang mau coaching Kalian bisa lihat kontak WA yang ada di bawah link deskripsi video ini Jadi kalian klik aja ya oke Untuk di tema videonya yaitu yang sangat rindu Nah jadi aku clarify lagi Siapakah seseorang yang sangat rindu sama kamu saat ini Oke langsung saja kita shuffle kartunya Kita lihat siapakah dia Seseorang yang sangat rindu sama kamu Oke Kita lihat siapakah dia Siapakah seseorang yang sangat rindu sama kamu Siapakah seseorang yang sangat rindu sama kamu Siapakah seseorang yang sangat rindu sama kamu saat ini Oke Kita tebar kartunya Di sini ada The Hero Pen Oke Kemudian yang kedua ada The World Kemudian di sini yang ketiga ada Five of Cups Kemudian di sini ada The Emperor Kemudian di sini ada Ace of Swords Di sini ada juga Two of Swords And then yang terakhir ada Queen of Swords Kita lihat ya Zodiac apa yang mendominasi Ingat ketika Clarissa berbicara masalah energi Jadi gak harus monoton sama Zodiac yang Clarissa sebutkan Karena bagi siapa aja yang mengklik video ini Itu artinya tarikan energi kamu Kita lihat ya Apa yang energinya paling kuat Di sini ada Pisces, Cancer, Scorpio Kemudian ada juga Libra, Gemini, Aquarius Kemudian itu ya yang paling kuat Tapi yang paling kuat di sini Gemini, Libra, Aquarius Tapi gak menutup kemungkinan ya Semua Zodiac ada di sini Jadi bisa aja cuma energi Kita lihat siapa seseorang yang sangat rindu sama kamu Aku melihat dia adalah seseorang yang Saat ini antara kamu dan dia Sedang berjarak Yang artinya apa Kalian bisa saat ini PDKT-an Bisa juga seorang relationship gitu ya Seorang relasi hubungan atau pacaran Bisa juga hubungan suami istri Bisa juga hubungan cinta segitiga Yang jelas posisi antara kamu dan dia Saat ini berjauhan Bisa beda waktu Bisa beda pulau Bisa beda negara Yang jelas aku merasa bahwa Dia saat ini sangat rindu sama kamu Bahkan aku melihat Orang ini sering sekali memikirkan kamu Mungkin ada beberapa di antara kamu yang saat ini sedang Marah-marahan sama dia Cuek-cuekan Ngambek-ngambekan Baper-baperan Ada juga sih beberapa di antara kamu yang Gak terkoneksi Karena antara kamu dan dia Memiliki kesibukan masing-masing Sehingga waktu yang Kalian gunakan untuk komunikasi Tersita untuk pekerjaan Tapi bagaimanapun juga Baik yang gak ngambek Maupun yang karena sibuk Aku ngerasa pada dasarnya Dia sebenarnya kangen sama kamu Dia ingin banget nemuin kamu Ingin banget Ketemu sama kamu secara langsung Tetapi karena suatu hal dan alasan tertentu Sehingga orang ini Gak bisa nemuin kamu Gitu Bisa karena urusan pekerjaan dia Bisa karena jarak yang teramat jauh Bisa karena waktunya yang belum ada Tapi niatan dia untuk nemuin kamu Cukup besar disini Apabila segala sesuatunya Sudah selesai Larissa percaya bahwa Dia pasti bakalan nemuin kamu Gitu ya Ya tanpa kamu sadar Ada yang Orangnya penuh kejutan Tiba-tiba langsung nongol Gitu aja Tiba-tiba langsung di kota kamu Gitu aja Karena memang beberapa di antara mereka Orangnya susah ditebak Orangnya penuh dengan kejutan Gitu Memang sih yang aku lihat Walaupun kamu dan dia Terkadang ada perbedaan pendapat Selisih paham Tapi sejujurnya menjalin hubungan sama dia Ya asik gitu Kau merasa happy Buktinya aja Ketika kamu gak komunikasi sama dia Kamu suka kepo Akan kabarnya dia kayak apa Kepo tentang apa yang dia lakukan saat ini Kepo tentang apa kira-kira Yang dia bayangkan Saat kamu dan dia Sedang marahan Atau cuek-cuekan Disini aku melihat Beberapa di antara kamu Ada yang usianya memang Terpau jauh ya Ada yang lebih tua Gitu ya Ada yang lebih muda Tetapi perbedaannya jauh Gitu Walaupun demikian Tapi itu tidak Menghalangi Bentuk rasa sayang dia Ke kamu Walaupun dia Ada perbedaan jarak Antara kamu dan dia Tetapi aku merasa Bahwa dia sangat bisa Untuk ngimbangin kamu Karena bagaimanapun juga Sengesel-ngeselin orang ini Sebetek-beteknya orang ini Dia masih tetap Kamu adalah orang yang Tersayang bagi dia Kalau gak sayang Gak mungkin dia kangen sama kamu saat ini Memang sih Aku melihat bahwa Cukup panjang dan cukup rumit Hubungan kamu sama dia Ada yang putus nyambung Ada yang terkadang suka ngambak Yang satu suka diperhatikan Ada juga beberapa di antara Kamu yang merasa Dia gak peka-peka sama kamu Memang yang aku rasakan Beberapa di antara mereka Memang orangnya Susah dikendalikan Orangnya sedikit keras Dan orangnya Menurut aku Mencinta itu gak pakai hati Kebanyakan ya pakai logika Itu yang terkadang Bagi kamu yang merasa Dia gak peka-peka Gak mengerti sama kondisi Dan keadaan kamu Karena ya Di dalam dirinya dia Yang lebih mendominasi Menurut aku logika Jadi hati itu nomor dua Yang penting logika dulu Jadi orangnya itu Suka hal-hal yang realistis Sering sih Kamu dibikin emosi Sama dia Sering juga Kamu dibikin Ngambek sama dia Tapi entah kenapa Kamu itu selalu cari dia Gitu loh Cari-cari Kabar dia Cari tahu Kondisi dia Saat ini Ngestalking terakhir dia Online ngapan Padahal orangnya Nyebelin Aku juga ngerasa Bahwa Intinya itu Orang ini Demen banget Bikin kamu Marah-marah sendiri Ngambek-ngambek sendiri Bagi dia itu Gemboy banget kamu Gitu Yang terpenting itu Orang ini adalah Gak apa-apa Aku dan kamu Berantem Tapi Yang jelas kita tahu Bagaimana cara kita Memperbaiki Gitu Jadi orang ini tuh Kayak Menurut aku Ngerasa percaya diri Gitu loh Walaupun kamu Dan aku berantem Gak apa-apa Yang penting Hati Kamu ini untuk aku Gitu Kamu juga pasti Bakal cari aku kok Gitu Karena aku tahu Gitu Kamu tulus sama aku Gitu Kamu cinta sama aku Jadi gitu orangnya Memang sih Orangnya sederhana Orangnya gak terlalu Neko-neko Baik cowok Maupun cewek sama Orangnya gak Neko-neko Walaupun gak Neko-neko Tapi orang ini Banyak cebelin Gitu Banyak bikin kamu Jengkel Cemburu Khawatir Itulah dia Memang orangnya Unik Gitu Orang yang paling Bisa buat kamu Bahagia Sekaligus orang yang Paling bisa membuat Kamu sedih Rindu Mungkin beberapa Di antara kamu Saat ini ngerasa Terutama yang gak ada Komunikasi sama dia Atau kamu yang Dijoekin sama dia Kamu ngerasa bahwa Dia paling gak Kangen sama aku Gitu Buktinya aja Ini orang gak Menghubungi aku Buktinya aja Orang ini gak ada Etiket untuk Coba tanya kabar Tentang aku Ya berarti Orang ini udah Gak sayang aku Orang ini udah Gak kangen aku Gitu Mungkin beberapa Di antara kamu Ada yang berpendapat Seperti itu Tapi yang aku Rasakan Bagi dia Ini jauh berbeda Sama apa Yang kamu pikirkan Orang ini Sebenernya Kangen sama kamu Rindu Ingin ketemu Bahkan dia aja Gak bisa lepas Dari bayang-bayang kamu Gitu kak Jadi aku ngerasa Rindu yang tertahan Tertahan karena Gengsi dia Yang cukup gede Kenapa dia Walaupun rindu Walaupun kangen Dia gak berani Menghubungi kamu Karena apa Ya Gengsi dia gede Dia gak mau Harga diri dia jatuh Gara-gara menghubungi Kamu duluan Gitu Karena aku melihat Selama ini Yang lebih banyak Menghubungi itu Kamu deh Daripada dia Yang coba suka Ngulik cari kabar dia Itu kamu deh Daripada dia Gitu Jadi orang ini tuh Sangat berprinsip Sama harga diri Gengsi Gitu Dia gak mau Harga diri dia jeblok Gitu ya Gara-gara ya Dia melakukan Hal yang ceroboh Gitu Susah sih Menjalani orang Sama yang gensinya gede Terkadang kita aja Suka jengkel-jengkel Sendiri Memang yang aku lihat Orang ini tuh Dari cara dia berpikir Masih suka berpikir bebas Gitu Jadi orangnya gak suka Dijemburuin sebenernya Orangnya gak suka Terlalu di Overprotektifin Sebenernya Orangnya juga Gak terlalu suka Di Apa ya Intinya itu Kayak terlalu dikekang Gitu Karena Cara dia berpikir Sebenernya Sedikit berbeda Sama kamu Sedangkan kamu Orangnya ya Kamu ngerasa suka Gitu Diperhatikan Dipedulikan Gitu Sedangkan orang ini Mungkin kurang Merasa nyaman Gitu Sehingga yaudah Gitu Kita jalani hubungan tuh Santai aja Gitu Kayak Sahabat Kayak temen Gak usah terlalu Overthinking Gak usah terlalu Overprotektif Gitu Jalani aja Apa yang ada Gitu Biar antara aku dan Kamu ini Sama-sama nyaman Kedepannya Gitu kak Memang orangnya Seperti ini sih Menurut aku Jadi salah banget Gitu ya Ketika kayak Kita memperhatikan Dia yang berlebihan Justru orang ini Gak bakal ngerasa nyaman Gitu Apalagi Kita Ngekang dia Gitu Dia gak mau orangnya Karena gak suka Dikekang Apalagi yang Kita cemburu Gede ke dia Gitu Orang ini bakal ngerasa Ih kamu ini ngapain sih Gitu Aku ini gak ngapa-ngapain Kamu kok tetep aja Cemburu sama aku Gitu Pasti akan ada penolakan Dari jiwanya Karena apa Orangnya gak suka Dicemuruin Tapi orangnya cemburuan Lucu juga nih orang Disini Aku ngerasa bahwa Saat ini dia Ngerasa kangen itu Dari apa sih Ya menurut aku itu Kangannya dia saat ini Kangen disaat Kalian guyon Gitu Disaat kalian Sedang bercanda Disaat Kalian ketawa Ketiwi Gitu Disaat kalian Mesra-mesraan Cium aku dong Gitu Seadanya kamu disini Aku peluk Gitu Dia kangen Kangen hal-hal yang Kayak gitu-gitu Selain itu juga Orang ini Ya dia kangen Sama suara kamu Gitu Kangen sama tatapan mata kamu Yang penuh dramatis Seolah-olah Ada panggilan hasrat Dari dia Gak tau kenapa Menurut aku Orang ini tuh Walaupun Kamu santai Tapi Nafsu dia ke kamu Ini juga gede Gitu Jadi saat Kamu menatap dia Gitu aja Pikirannya udah Traveling dia Dia juga kangen Hal-hal yang itu Menurut aku Karena apa Ya ini bagian dari hidupnya Gitu loh Dia cukup kesepian sih Sebenernya saat Saat gak Apa saat berjarak Sama kamu Cukup kesepian juga Dia Dia tersiksa juga Gitu Jadi jangan salah Berpersepsi Gitu ya Ketika dia bahagia Tanpa kamu Gak banget Munafik orangnya Orangnya gak jujur Sebenernya dia Ngerasa tersiksa Tapi dia Gengsi Gak mau Ngomong gitu ya Jika Aku ini Tanpa kamu Aku menderita Gitu Karena gengsinya Gede Gitu Terus Yang aneh Itu gini Kak Orang ini Sebenernya Sangat ingin Sekali Gitu ya Pikiran dia Itu sama kamu Kedepannya Bisa Merangkai Sebuah Kisah Cinta Yang bener-bener Bisa Menghasilkan Sampai Keluarga Sampai Punya Anak Gitu Cuman Anehnya Orang ini Gak tahu Cara dia Mana yang harus Ditingkatkan Mana yang harus Dirubah Gitu Karena Sebagian besar Disini Ngerasa Bahwa Ya aku ngerasa Bahwa Perubahan dia Itu gak signifikan Gitu loh Ada juga Yang ngerasa Jalan di tempat Gitu ya Jadi kayak Tidak menunjukkan Perubahan yang Maksimal Gitu Kamu Keinginannya Menikah sama aku Gitu ya Marih sama aku Tapi yang aku Rasakan tuh Kamu masih jauh Dari kata serius Gitu Jadi aku kayak Lebih banyak Mendapatkan energi Yang kayak gitu-gitu Saat ini Dia pingin serius Tapi dia gak tahu Cara nyeriusin Kamu ini Kayak gimana Ya buktinya aja Masih suka debat Masih suka berantem Gitu Masih suka Ngambek-ngambekan Cemburu-cemburuan Gitu Masih suka Hmm Disini Bagi Mereka ya Bagi mereka Usianya yang Jauh lebih Dewasa Daripada kamu Tapi dari segi Pemikiran sih Kebanyakan Menurut aku Kayaknya Lebih dewasan Kamu deh Gitu Karena Ya orangnya itu Masih ada Sisi celdisnya Gitu Orangnya masih suka Gak mau ngalah Orangnya masih suka Gak mau Dikalahkan Gitu Maunya Dingertiin Sedangkan Kamu itu Dituntut Untuk Kayak Berusaha Nyimbangin Karakter nih Orang Gitu loh Dituntut Untuk Bisa Sabar Sama Tingkahnya Dia Sama Sikapnya Dia Sedangkan Dia itu Selalu bikin Kamu Ngerasa Ngesel Kesel Gitu loh Jadi otomatis Ya Gimana ya Selalu Ada aja Gitu loh Cari gara-gara Sehingga Yang kayak Semula Kamu sudah Berdamai Jadi Berantem Gitu Kak Yang udah Baik Berantem Lagi Gitu Karena Kebanyakan Bagi mereka Yang umurnya Lebih dewasa Daripada Kamu Justru malah Aku melihat Sisi Dewasa Paling ngerti Itu kamu Daripada Dia Kak Gitu Karena Ya Maunya Orang Ini Kayak Kamu Harus Ngalah Sama Aku Gitu Kamu Harus Ngertiin Aku Padahal Ngertiin Ini Gak Kurang Kurang Gitu Memahami Dia Juga Gak Kurang Kurang Tapi Tetap Aja Salah Di Mata Dia Gitu Bagi Mereka Yang Usianya Jauh Lebih Mudah Daripada Kamu Itu Sama Tetap Mereka Sukanya Dimanja Mereka Sukanya Diperhatikan Gitu Ya Pengennya Dengertiin Tapi Gak Bisa Ngasih Perhatian Kekamu Gitu Kak Gak Bisa Ngasih Perhatian Gak Bisa Memahami Kamu Gak Tahu Situasi Keadaan Gitu Jadi Sebenarnya Sama Aja Gitu Jadi Kayak Seolah Saat Ini Tantangan Terbesar Kakak Adalah Ya Harus Mempertebar Rasa Kesabaran Gitu Karena Kalau gak Sabar-sabar Menghadapi Mereka Ya Mungkin Udah Bubar Di awal Gitu Terus Aku Juga Ngerasa Bahwa Mereka Itu Orangnya Ribet Ribet Dari Cara Berpikir Gitu Menurut Aku Orangnya Suka Ribet Barang Kecil Bisa Jadi Besar Gitu Ya Salah Sedikit Dibesar Besarkan Masalah Yang Seharusnya Udah Kelar Jadi Gak Kelar Kelar Gitu Karena Orangnya Ribet Gitu Ribet Gimana Sih Ya Biasanya Kan Ada Seseorang Yang Dari Segi Prinsip Oke Masalah Ini Yaudah Gitu Kita Selesaikan Kita Saling Maaf-maafan Clear Yaudah Saling Memaafkan Tapi Kalau Orang Ini Enggak Beda Masalah Kecil Bisa Jadi Besar Masalah Yang Sudah Masih Dibahas Gitu Yang Seharusnya Sehari Kelar Jadi Bisa Gak Kelar Kelar Bisa Berhari Hari Berminggu Minggu Berbulan Bulan Gitu Karena Orangnya Menurut aku Orangnya Suka Ribet Gitu Terus Disini Ada To Oxford Secara Garis Besar Sebenarnya Apabila Boleh Jujur Kamu Bahagia Sama Dia Kamu Cinta Sama Dia Kamu Sayang Sama Dia Gitu Cuman Ada Batin Yang Tersiksa Gitu Yang Artinya Itu Apa Si Ya Sejujurnya Aku Sayang Sama Kamu Aku Cinta Sama Kamu Tapi Enggak Dengan Sikap Kamu Yang Selalu Nyiksa Batin Aku Gitu Jadi Yang Kayak Selalu Seperti Itu Paham Gak Jadi Aku Sayang Sama Kamu Cinta Sama Kamu Tapi Enggak Dengan Sikap Kamu Terkadang Suka Ribet Terkadang Suka Gak Jelas Suka Lambek Suka Cemburu Yang Berlebih Gitu Jadi Ini Itu Kan Kayak Merupakan Sebuah Siksaan Batin Tersendiri Gitu Ya Sebenernya Ngerasa Tersiksa Juga Menghadapi Sikap Yang Seperti Itu Padahal Di tahun 2022 Di Jaman Millenial Ini Orang Sudah Berpikir Bagaimana Cara Kita Bisa Setia Sama Pasangan Gitu Bukan Malah Yang Perbanyak Selingkuh Perbanyak Apa Ya Merasa Merasa Diri Kita Paling Wah Gitu Karena Di Tahun 2021 Di Tahun Macan Air Ini Adalah Tahun Yang Sebenernya Udah Gak Jaman Kayak Gitu Gitu Jaman Sekarang Adalah Bagaimana Kita Harus Bisa Merawat Menjaga Hubungan Ini Sampai Ke Titik Yang Lebih Serius Gitu Intinya Makin Tahun Kita Harus Makin Gitu Terus Disini Juga Orang Ini Juga Sepertinya Selalu Sering Sekali Ganggu Kondisi Apa Ya Bisa Dibilang Mental Kali Gitu Karena Ya Di Saat Orang Ini Marah Gitu Atau Di Saat Kamu Gak Tahu Masalah Kamu Apa Gitu Tiba 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 Ya Udah Yang Paling Kamu Kesel Adalah Orang Ini Selalu Gak Pernah Kasih Kabar Gitu Terkadang Beberapa Di Antara Mereka Seperti Itu Gak Kasih Kabar Gak Kasih Kepastian Gitu Gak Tahu Apakah Dia Masih Sayang Atau Gak Gak Tahu Apa Kita Ini Masih Jadian Atau Tidak Gitu Yang Jelas Ya Kayak Ngerasa Aja Gak Dibudulikan Sama Dia Itu Juga Salah Satu Hal Ya Mungkin Secara Gak Langsung Membuat Mental Kamu Jadi Kayak Ngerasa Tertekan Gitu Padahal Kamu Sudah Berusaha Menjadi Pribadi Yang Baik Di Hadapan Dia Menjadi Pribadi Yang Perhatian Sama Dia Menjadi Seseorang Yang Berusaha Ngimbangin Dia Tapi Kenapa Kok Tetap Aja Dikit Aku Yang Kamu Salahkan Dikit Dikit Seolah Aku Orang Yang Paling Gak Pernah Ngertiin Kamu Seolah Seperti Itu Kita Coba Lihat Lagi Untuk Di Kartunya Mari Kita Lihat Apa Yang Bisa Kita Lihat Lebih Ke Arah Energi Dia Saat Ini Ya Terlihat Di Sini Kebanyakan Di Antara Mereka Menurut Aku Masih Fikiran Dia Masih Suka Berpikir Bebas Dia Punya Hal Yang Harus Ditanggung Jawabin Tapi Dia Lebih Kaya Enggak Peduli Lebih Mendominasi Ke Arah Kondisi Fikiran Dia Sendiri Daripada Fikiran Pasangannya Dan Disini Orangnya Egonnya Masih Gede Disini Terlihat The Full Egonnya Masih Gede Masih Suka Kayak Aku Yang Paling Benar Kamu Yang Paling Salah Orangnya Suka Ngambek Suka Marah Tapi Orangnya Paling Gak Mau Kamu Marah Sama Dia Gitu Kalau Dia Gitu Kalau Dia Yang Marah Kamu Ini Bisa Memakan Waktu Beberapa Hari Tapi Giliran Kamu Yang Marah Ke Dia Dia Gak Mau Lama Lama Gitu Kalau Bisa Yaudah Sebesar Apapun Kesalahan Dia Kamu Harus Bisa Maafin Dia Intinya Gitu Memang Orangnya Dari Cara Berpikir Masih Seperti Itu Terus Juga Aku Ngerasa Bahwa Kebanyakan Di antara Kamu Menjalin Hubungan Sama Dia Ini Kayak Masih Berputar Gak Jelas Gitu Dan Kayak Seolah Kamu Tidak Tau Gitu Letak Jalan Santai Kamu Dimana Lari Kamu Dimana Berhenti Kamu Dimana Gitu Ya Jujur Sih Bahwa Hadirnya Dia Di dalam Hidup Kamu Juga Bisa Membuat Hidup Kamu Jadi Lebih Berwarna Lebih Mendapatkan Semangat Lagi Gitu Tapi Yang Gak Kamu Suka Adalah Sikap Dia Gitu Ya Dalam Mencintai Kamu Yang Sepertinya Salah Gitu Loh Terus Gak Sedikit Juga Kok Disini Yang Rasa Ya Bahagia Bahagia Sama Dia Gitu Tapi Jauh Lebih Banyak Tekanannya Daripada Bahagianya Yang Artinya Apa Tekanan Khawatir Sama Dia Tekanan Apabila Gak Ada Kabar Dari Dia Tekanan Yang Aku Ini Gak Tahu Salah Aku Dimana Tiba Tiba Kayak Kamu Seolah Itu Gak Berharap Sama Aku Gak Menghubungi Aku Gitu Itu Yang Bikin Kamu Merasa Tertekan Sebenarnya Ada Juga Yang Merasa Sakit Juga Gitu Saat Ini Merasa Sakit Karena Makin Lama Dia Makin Gak Jelas Makin Lama Dia Makin Gak Pasti Gitu Makin Lama Makin Penuh Drama Makin Lama Makin Sandiwara Gitu Ada Juga Yang Merasa Bahwa Semua Yang Ada Di dalam Hubungan Ini Bebannya Itu Dilimpahkan Ke Kamu Gitu Sehingga Kamu Merasa Beban Kamu Jauh Lebih Berat Karena Karena Sebenarnya Kan Di saat Kita Menjalin Hubungan Ya Namanya Hubungan Kan Kita Harus Sama Sama Bisa Memikul Apa Yang Terjadi Di dalam Hubungan Ini Bukan Malah Melemparkan Beban Kedalam Satu Pihak Nah Itu Cara Yang Salah Tapi Itulah Yang Saat Ini Kamu Rasakan Disini Ada Juga Yang Kamu Sudah Mulai Melihat Perubahan Dari Dia Walaupun Tidak Banyak Ya Dari Yang Dia Tidak Perhatian Jadi Lebih Perhatian Dari Dia Yang Rasa Sayang Kurang Jadi Lebih Sayang Dari Yang Gak Bisa Jaga Perasaan Kamu Dia Jauh Jadi Lebih Bisa Jaga Perasaan Ada Juga Beberapa Di Antara Kamu Yang Saat Ini Merasa Bahwa Perasaan Kamu Hancur Saat Ini Hancur Ditinggal Sama Dia Dengan Yang Lain Hancur Ditinggal Dia Tanpa Sebab Hancur Menanti Kabar Dari Dia Gitu Ada Yang Seperti Itu Bahkan Ada Juga Yang Perasaan Kamu Saat Ini Sudah Tercabik Cabik Dan Kamu Gak Tahu Harus Bangkit Seperti Apa Karena Kamu Gak Punya Cukup Kuat Energi Untuk Membangkitkan Kamu Bisa Yakin Dan Percaya Lagi Sama Dia Bahkan Banyak Seseorang Yang Udah Seolah Seolah Itu Ngingetin Kamu Ngapain Kamu Harus Mempertahankan Orang Yang Kayak Dia Padahal Kamu Itu Orangnya Baik Kamu Masih Bisa Seseorang Mendapatkan Seseorang Yang Lebih Layak Daripada Dia Cuman Karena Saking Besar Rasa Sayang Kamu Kedia Sehingga Kamu Tidak Melihat Orang Orang Yang Sudah Mengingatkan Kamu Disini Memang Ada Juga Yang Energinya Sudah Mulai Apa Mereka Sudah Mulai Tersadar Sudah Mulai Siuman Sudah Mulai Melihat Kamu Mengerti Perasaan Kamu Dan Seolah Hal Tersebut Bisa Membuat Kamu Jauh Lebih Bangkit Dan Semangat Lagi Ternyata Hasil Dari Kesabaran Kamu Ketaban Kamu Selama Ini Pada Akhirnya Melihat Dia Yang Jauh Lebih Berubah Menjadi Pribadi Yang Lebih Baik Lagi Ya Ada Kebanggaan Tersendiri Di Balik Kesensaraan Kamu Ternyata Masih Ada Harapan Kamu Dan Dia Ternyata Masih Diizinkan Untuk Bisa Bersatu Lagi Saat Ini Menurut Aku Seseorang Yang Rindu Sama Kamu Dalam Waktu Dekat Beberapa Di Antara Mereka Ada Yang Akan Segera Menghubungi Kamu Ada Juga Yang Tujuan Mereka Akan Menghubungi Hanya Saja Yang Aku Rasakan Butuh Waktu Yang Tepat Untuk Bisa Hadir Lagi Di Dalam Kehidupan Kamu Karena Mungkin Dia Ngerasa Bahwa Dia Terlalu Banyak Salah Kamu Dia Terlalu Banyak Yakitin Kamu Sehingga Dia Untuk Hadir Lagi Di Dalam Kehidupan Kamu Itu Kayak Masih Ragu Apakah Aku Ini Masih Layak Atau Enggak Apakah Dia Saat Ini Sendiri Atau Sudah Bersama Yang Lain Dan Aku Melihat Bahwa Beberapa Di Antara Kamu Juga Ada Yang Hubungannya Sudah Mulai Jelas Sudah Mulai Jelas Dari Yang Rumit Menjadi Tahu Letak Dimana Kamu Harus Berhenti Dimana Kamu Harus Berlari Karena Kamu Sudah Tahu Puncaknya Dia Sebenarnya Apa Dan Dia Beberapa Di Antara Mereka Sudah Minta Maaf Sama Kamu Sudah Menjelaskan Tentang Apa Yang Terjadi Yang Membuat Dia Jadi Kayak Gitu Terus Ada Beberapa Di Antara Mereka Yang Dia Sudah Mulai Bisa Berdamai Dengan Emosional Dia Dia Sudah Mulai Bisa Kontrol Emosi Gitu Ada Juga Beberapa Di Antara Mereka Yang Bisa Membuat Kamu Bangga Gitu Karena Apa Ya Ternyata Dari Dia Yang Dulu Itu Makin Lama Ternyata Dia Makin Cinta Gitu Makin Lama Dia Makin Peduli Sama Kamu Dan Itu Yang Membuat Kamu Seolah Energi Bahagia Kamu Jadi Bangkit Dan Semangat Lagi Jadi Seperti Itu Oke Terima kasih Banyak Buat Teman Teman Semuanya Aku Ingetin Buat Kalian Yang Inggapun Di Pembacaan Tarot Secara Pribadi Secara Personal Reading Atau Buat Kalian Yang Mau Coaching Kalian Bisa Hubungi Link WA Yang Ada Di Bawah Deskripsi Video Ini Oke Terima Kasih Banyak Dede Dede